Intro Demikian juga saya menyampaikan Dela Sungkawa Atas meninggalnya Brigadir Joshua Intro Yang dilakukan oleh Saudara RE Atas perintah Saudara FS Intro Saya putri Saya mohon doa Dan sudah dilakukan gelar perkara Maka penyidik telah mendatapkan Saudari PC sebagai tersangka Intro 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 Pemirsa satu persatu Misteri pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua Huta Barat Mulai mencuat setelah drama dugaan pelecehan seksual Yang dirancang sejak awal dihentikan polisi Putri Chandrawati menyusul suaminya Irjen Verdi Sambo Sebagai tersangka pembunuhan berencana Intro Penuh drama Kasus pembunuhan Brigadir Nofriyan Shah Joshua Huta Barat Terus mengungkap hal baru Siapa sangka Sosok yang dikenal dekat dengan Joshua Juga ditetapkan sebagai tersangka pembunuhannya Intro Putri Chandrawati Istri Irjen Verdi Sambo Menyusul jejak sang suami Sebagai tersangka Dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua Huta Barat Penyidik juga telah melaksanakan Pemeriksaan mendalam Dengan scientific crime investigasi Termasuk dengan alat bukti yang ada Dan sudah dilakukan gelar perkara Maka penyidik telah mendatapkan Sodari PC sebagai tersangka Istri Matan Kadif Pro Pampoli tersebut Sudah diperiksa tim sus bentukan Kapolri Sebanyak tiga kali Dan dari dua alat bukti yang telah dikantongi Putri disebut terlibat dalam pembunuhan perencana itu Inilah yang menjadi bagian daripada circumstantial evidence Atau barang bukti tidak langsung Yang menjadi petunjuk Bahwa PC Ada di lokasi Sejak di Saguling sampai dengan Di Duren 3 Dan melakukan kegiatan-kegiatan Yang menjadi bagian daripada Perencanaan Pembunuhan terhadap Brigadir Joshua Sejak awal kasus mencuat Joshua Utabarat disebut telah Mengecehkan istri atasannya Di rumah dinas mantan Kadif Pro Pamp Irjen Verdi Sambo Di kawasan Duren 3 Jakarta Brigadir J itu masuk ke kamar pribadi Yang saat itu ada ibu Kadif Pro Pamp Setelah berada di kamar Sambil menunggu karena lelah mungkin pulang dari luar kota Ibu sempat tertidur Nah pada saat itu tidak diketahui oleh orang lain Tiba-tiba Brigadir J masuk Dan kemudian melakukan Kelecehan terhadap ibu Ibu sempat periakan Dan kemudian sempat minta tolong Ya kepada personel lain yang memang berada di rumah Meskipun menyampaikan Bella Sungkawa Verdi Sambo pun menegaskan Peristiwa yang terjadi di rumah dinasnya Merupakan dampak dari tindakan Brigadir Joshua terhadap keluarganya Namun setelah melalui Serangkaian penyelidikan dan penyidikan Penyidik Baris Krim Polri Mengungkap fakta Bahwa tidak ada pelecehan seksual Terhadap Putri Candrawati Permohonan pelindungan Putri Candrawati Sebagai saksi dan korban pun Ditolak oleh LPSK Penolakan itu diputuskan Usai dihentikannya kasus Dugaan pelecehan seksual Yang dilakukan oleh Brigadir Joshua Ya kan ibu PC Tidak memiliki status hukum dalam kasus ini Sehingga dalam kasus tersebut Maupun kasus yang pembunuhan Sampai sekarang kan belum ada Jadi kemudian kita menolak Kini penetapan tersangka Putri Candrawati Menambah daftar tersangka Pembunuhan Brigadir Joshua Menjadi 5 orang Putri sendiri disangkakan Pasal 340 Tentang pembunuhan percana Ya dengan ditetapkannya Putri Candrawati sebagai tersangka Membuat keluarga semakin yakin Brigadir Joshua Hutabara Tidak melakukan pelecehan seksual Tekad keluarga semakin kuat Melaporkan balik putri ke kepolisian Tuduhan percana seksual itu kan Sudah terbantahkan Bahwa di rumah durian 3 itu Tidak ada unsur-unsur pidana Kenalnya sudah kami bikin Surat puasa Untuk melaporkan Bahwa mereka Membuat laporan palsu Baik itu sudah dilaporkan ya Pak Samuel Saya ingin tahu ya Saya ingin tahu ya Kalau tidak konfirmasi dari Tidak ada kita Kalau disana kami Pak ini belum Kami memantau saja ya Procedia Dan kami melakukan Kiranya hukumannya Sesuai dengan hukum yang bermakuk Sesuai dengan perbuatan Ada-ada Yang jelas kami tahu Selain tersandung kasus pembunuhan Ferdi Sambo juga tersandung kasus lain Komisi Pemberotasan Korupsi atau KPK Akan menyelidiki laporan dugaan Suap Ferdi Sambo ke LPSK Suap diduga untuk menghentikan Pengusutan perkara kematian Brigadir Yosua Huta Barat PLT Jubir KPK Alif Fikri menyatakan Telah dan memverifikasi Atau telah mentelaah Serta memverifikasi Bahwa sedang dilakukan Dalam kasus dugaan suap pihak Ferdi Sambo kepada LPSK Ferdi Sambo dilaporkan Tim advokat pedagakan hukum dan keadilan Ke KPK Senin 15 Agustus yang lalu Laporan ini tak lepas dari Amplop yang diduga berisi uang suap Diberikan kepada staf LPSK Laporan dari masyarakat tidak begitu saja Kemudian selesai Butuh waktu Nah yang ketiga perlu kami sampaikan Dan ini penegasan bagi kami Di kesempatan ini Bahwa tentu kami juga tidak Berpatukan kepada adanya Informasi dan data dari pelapor Kami juga melakukan pengayaan Dan itu setiap laporan yang masuk ke KPK Kami pasti juga melakukan pengayaan Oleh tim di KPK sendiri Kita beralih ke informasi lainnya Pemirsa Eksekutif Chairman MNC Group Hari Tanu Sudibyo yakin Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Mampu menyiapkan lapangan pekerjaan Untuk masyarakat Hibmi berharap bisa bekerja sama dengan MNC Group Dalam menciptakan pengusaha-pengusaha Baru di Indonesia Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Bersilaturahmi dengan Eksekutif Chairman MNC Group Hari Tanu Sudibyo Di gedung MNC Tower Jakarta Pusat Pada pertemuan ini Ht berbagi pengalaman Dengan para pengusaha muda Tentang kondisi ekonomi Dan bonus demografi di Indonesia Ht berharap Hibmi terus berkembang Dan mampu membuka lapangan kerja Seluas-luasnya Jadi kami senang sekali Saya senang sekali Dan dengan kawan-kawan MNC tentunya Kedatangan adik-adik ya Pengurus inti daripada Hibmi Tentunya tadi diskusinya Selain silaturahim Diskusi sharing Saya juga sharing Pengalaman bagaimana membangun MNC Harapan saya Hibmi tentunya Akan terus berkembang Dan makin besar Menjadi salah satu tulang punggung Bagaimana menciptakan Entrepreneur-entrepreneur Kedepan Dan harapan kita memang MNC Group dan Hibmi ini Bisa menjadi suatu ekosistem Yang bisa bekerja bersama-sama Untuk bagaimana Bisa menciptakan Para entrepreneur baru Indonesia Karena Indonesia ini Butuh lebih banyak Para pengusaha Karena kan kita masuk Bonus demografi Tantangannya ini kan Lapangan pekerjaan Jadi kalau lapangan pekerjaan Ini bisa ada Tentunya ini Akan membawa Indonesia Bisa naik kelas kedepannya Indonesia membutuhkan Lebih banyak pengusaha Yang berorientasi Kepada kreativitas Dan inovasi Dalam menghadapi Bonus demografi Penduduk usia kerja produktif Perlu didorong Untuk menjadi pengusaha Dan membuka Lapangan kerja baru Dari Jakarta Lisa Oktaviani